bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel terah peternak yang membahas seputar dunia peternakan nah di kesempatan siang kali ini saya berada di kandang sapi pejantan FH ya yang sedang diproses pembesaran ini anakan-anakan dari sapi FH atau sapi prah ya ini anakannya yang jantan nah ini sudah disilangkan dengan sapi simental namun indukannya sapi prah, sapi FH jadinya seperti ini ya sahabat tenak ganteng nah kalau yang ini masih murni FH ya dan bukan itu yang akan saya bahas di kesempatan kali ini melainkan saya mungkin sedang berkabung ya sedikit berkabung karena kita sedang kehilangan satu ekor sapi ya yang berada di kandang ini nih yang bersebelahan dengan sapi ini nah masih peranakan dari sapi FH juga yang sudah kita silangkan dengan sapi pejantan simental ya yang hasilnya menjadi simental moncong nah seperti ini yang mungkin di beberapa video yang sudah saya buatkan ya ada beberapa yaitu tutorial cara mengkelu hidung sapi ya terus yang kedua ada mengenai genetik ya genetik simental moncong dan juga yang ketiga yaitu perbandingan ya sahabat tenak perbandingan, perkembangan dengan bobot sapi simental moncong dan sapi FH murni ya nah itu sahabat tenak yang sapinya yang hilang ya yang disini jadi dalam artian hilang itu bukan hilang dicuri ataupun hilang begitu saja ya sahabat tenak melainkan sapinya mati ya mati dengan sia-sia dan sebelumnya sebelumnya si sapinya mati sapinya juga sudah terdampak penyakit ya sahabat tenak sudah terdampak penyakit kita juga sudah tanya-tanya ke dokter ke dokter hewan dan juga mantri ya mengenai penyakit seperti itu dan ternyata kata mantri juga kata dokter juga sapinya terkena radang paru-paru ya yang sudah parah lah jadi penyakitnya itu datangnya tiba-tiba ya sahabat tenak tidak sampai satu hari kita juga sudah melakukan perawatan ya penanganan dengan cara memberikan obat-obatan yang dibutuhkan ya kita juga sempat tanya-tanya dulu sebelum memberikan obatnya jadi ya mungkin itulah dalam resiko beternak ya sahabat tenak ada resiko terdampak penyakit resiko yang paling besar yaitu kematian ya kalau untung rugi itu sudah biasa dalam bidang usaha ya namun disini kita merawat makhluk hidup ya karena kematian atau datangnya penyakit kita tidak akan tahu ya atau siapa yang tahu kan jadi itulah resiko dalam beternak ya sahabat tenak nah sapi yang mati itu kita jagokan ya sahabat tenak kita rawat tuh dari kecil dari mulai dia brojol sampai kita besarkan ya mungkin ada kemarin itu timbangannya hidup 400 kg up ya sahabat tenak nah sudah sebesar itu tapi dia malah mati ya kasihan kita juga tidak sempat menolongnya ya tidak sempat menyempurnakan dalam artian kita tidak sempat menyembelihnya ya nah jadi itu yang kami tidak suka ya kalau ada sapi atau hewan ternak kita yang sakit tidak bisa kami tolong tidak kami sempurnakan jadi itu sangat ya merasa bersalah sekali lah jika hewan ternak kita mati sia-sia ya sahabat tenak tapi itu sudah resikonya lah mungkin bukan rejekinya kita juga mungkin sudah takdir sapi itu juga ya sahabat tenak nah jadi si sapi-sapi disini itu lahir disini ya sahabat tenak semua sapi FH ini nih sapi FH jantan yang sedang diproses pembesaran ini lahir disini ya dari indukan sapi FH ini indukan indukan sapi FH presien holstein atau indukan sapi perah nah ini karena kalau kita mendapati sapi yang sakit yang terdampak sakit kita pasti merawatnya 24 jam ya khusus kalau yang sakit kita rawat kita jaga ya dan kita beri waktu 3 sampai 5 hari ya khusus yang sakit kalau dirasa kita sudah memberikan obat-obat dan yang dibutuhkan sapi yang sakit dan kita lihat perkembangannya apakah dia membaik ya kita lanjutkan dengan perawatan yang intensif dan jikalau sapinya sudah dirawat sudah diobati dengan segala macam tapi malah sapinya malah kesehatannya menurun ya atau memburuk kita akan menolongnya dengan jalan yang terakhir ya sahabat tenak yaitu kita sempurnakan kita sembelih ya seperti itu ya sahabat tenak namun yang kemarin tidak sempat kita tolong mungkin ya kelalaian kita juga kelemahan kita juga kekurangan kita juga karena kita juga makhluk hidup ya sahabat tenak nah mungkin itu saja ya sahabat tenak untuk video kali ini mungkin bisa bermanfaat ya khususnya bagi diri saya pribadi ya ucapan ucapan saya bisa menjadi pengingat bagi saya diri pribadi ya untuk lebih baik lagi dan semoga ada manfaatnya juga untuk sahabat tenak dimanapun sahabat tenak berada ya salam-salam juga untuk sahabat tenak dimanapun sahabat tenak berada semoga yang disemogakan sahabat tenak semua tetap selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala digampangkan segala urusannya dilancarkan rejekinya serta disehatkan selalu amin ya Allah ya robbal alamin sampai jumpa di video-video selanjutnya ya salam satu hobi salam beternak wabil topik wal hidayah wassalam walaikum wabarakatuh